Halo Gengs, kembali lagi bersama saya di Mesin Waktu. Channel yang akan terus memberikan hal-hal unik dan menarik, yang tentunya akan mingin bagikan kepada kalian, dan jangan lupa buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, subscribe dulu channel ini, dan selamat menyaksikan. Lokasi wisata, lazimnya menjadi tempat yang menyenangkan dan penuh dengan kegembiraan. Namun siapa sangka, beberapa tempat wisata ternyata pernah menjadi saksi bisu peristiwa pembantaian. Di balik keindahannya, tempat-tempat wisata ini pun menyimpan misteri dan sejarah yang menyeramkan, di mana saja tempatnya, berikut daftarnya. 1. Gua Jomblang, Yogyakarta Gua Jomblang, merupakan salah satu gua vertikal yang cukup terkenal di kalangan traveler. Lokasinya berada di Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Gua ini menyuguhkan keindahan sinar matahari yang biasa disebut cahaya surga. Namun dibalik keindahannya, gua Jomblang ternyata pernah menjadi saksi bisu peristiwa pembantaian masal, yakni pembantaian ratusan orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia atau PKI. Orang-orang tersebut, dibariskan di pinggir mulut gua, dengan tangan terikat satu sama lain, ketika satu orang ditembak, maka seluruhnya akan ikut terjatuh ke dasar gua, dan tewas mengenaskan. 2. Museum Fatahilah, Jakarta Siapa yang tak kenal Museum Fatahilah? Museum yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat ini, kerap menjadi tempat nongkrong kaum milenials hingga tempat piknik untuk keluarga. Namun sebelum menjadi destinasi wisata, Museum Fatahilah dulunya sempat menjadi penjara dan tempat eksekusi. Sekitar tahun 1740, Gubernur Hindia Belanda Adrian Valkenir, pernah memerintahkan ribuan orang Tionghoa berbaris di depan Museum Fatahilah. Mereka kemudian dieksekusi secara sadis, oleh para Al Gojo yang telah disiapkan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan, Geger, Pecinan. 3. Pulau Nusabarung, Jember, Jawa Timur Pulau Nusabarung, terletak di desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember Jawa Timur. Pulau ini terkenal sangat indah dan masih alami. Pasirnya putih bersih, dikelilingi hutan hijau, dan air lautnya berwarna biru kehijauan. Namun dibalik keindahannya, Nusabarung ternyata punya sejarah yang cukup memilukan. Dulunya wilayah ini masuk dalam kekuasaan Kerajaan Belambangan. Sekitar tahun 1777, terjadi peperangan antara Kerajaan Belambangan dengan pemerintahan Belanda, yang menewaskan banyak orang di sini. Sejak itu, Pulau Nusabarung terlarang bagi penduduk sekitar. Pada tahun 1920, Pulau ini resmi dijadikan cagar alam. 4. Hutan Jati Petak 45F, Kendal, Jawa Tengah Hutan Jati Petak 45F, terletak di Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar percaya hutan ini merupakan tempat yang angker. Pasalnya, pada 1965, kawasan hutan ini menjadi lokasi pembantaian para terduga simpatisan PKI. Konon, para pengikut PKI tersebut dipaksa menggali lubang untuk makamnya sendiri, sebelum akhirnya ditembaki dengan menggunakan senjata. 5. Gua Jepang, Bandung Bandung juga punya lokasi wisata, yang ternyata memiliki sejarah kelam, salah satunya adalah Gua Jepang. Gua Jepang terletak di Taman Hutan Insinyur Juanda, Dago Atas, Bandung. Dibangun pada tahun 1942, suasana yang sangat gelap dan lembab, akan menyambut siapa saja yang masuk ke gua ini. Dulunya, lorong-lorong gua ini menjadi saksi bisu tewasnya ratusan romusa atau pekerja paksa. Mereka tewas dalam proses membangun gua pertahanan ini selama 3 tahun, dan terbunuhnya ratusan prajurit Jepang, yang dibantai sekutu akhir tahun 1945. 6. Pulau Kumala, Tenggarong Pulau Kumala, yang terletak di kota Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, kini menjadi tempat yang instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan. Pulau yang memiliki luas wilayah 76 hektare ini, memiliki banyak spot, yang memanjakan para wisatawan untuk berselfiria. Namun, sebelum tahun 2000, tempat ini merupakan pulau kosong. Saking lamanya tak terjamah manusia, tempat ini pun dipercaya jadi sarangnya makhluk halus. Banyak yang mengaku diganggu penampakan makhluk gaib, seperti sosok genderuwo, atau sosok wanita cantik berwajah pucat, yang tiba-tiba hilang saat didekati. 7. Lawang Sewu, Semarang Siapa yang tak kenal Lawang Sewu, gedung megah dan indah yang berwarna putih ini, merupakan salah satu ikon kota Semarang. Lawang Sewu dibangun pada 1904. Dulunya gedung ini digunakan sebagai kantor dari Netherlands Indies for Wegmatschapits, atau NIS. Pada masa penjajahan Jepang, gedung ini sempat disulap menjadi penjara bawah tanah, yang digunakan untuk menyiksa para penduduk pribumi. Selain itu, Lawang Sewu juga pernah menjadi tempat pertempuran, antara Angkatan Pemuda Kereta Api, melawan Jepang. Para pemuda yang meninggal itu, kemudian dimakamkan di halaman Lawang Sewu. Namun pada 1975, jenazah para pemuda ini dipindahkan di makam pahlawan. Untuk memperingati gugurnya pemuda-pemuda ini, dibangunlah Tugu Muda di depan Lawang Sewu. Itulah beberapa tempat wisata, yang ternyata punya sejarah yang pilu, dan menyeramkan. Terima kasih. Terima kasih.